Menghadapi ancaman virus corona yang setiap harinya mengalami peningkatan, dibutuhkan kerjasama dan sinergita seluruh pihak dalam menanggulangi pandemi tersebut, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Menyadari sulitnya memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah daerah khususnya Provinsi Papua, mengambil sebuah kebijakan untuk memotong tunjangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Papua. Tunjangan ASN yang dipotong akan disumbangkan untuk pencegahan dan penanggulangan infeksi virus corona di Bumi Cendrawasi, di mana sistem pemotongannya disesuaikan dengan tingkat kehadiran pegawai. Memang ada kebijakan di pemerintah Provinsi, itu tunjangan TPP-nya kita bayar cuma setengah. Tidak, itu bisa kita rekokusi. Tidak, itu bisa kita rekokusi. Rituan Rumah Sukun mengingatkan jika pemotongan setengah dari tunjangan ASN dapat membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di tanah Papua. Sementara untuk mencegah penyebaran virus corona secara masif di seluruh tanah Papua, pemerintah daerah kembali memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Dari Kota Jai Pura, Papua, Calvin Erari, JTV, mengabarkan. Terima kasih.